Hai hai nakama, apa kabar? Selamat datang ke channel ini. Channel yang membahas mengenai kumpulan 7 fakta karakter One Piece. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 fakta menarik tentang Denjiro. Denjiro merupakan salah satu pelayan Konzuki Oden yang berhasil menyusup dalam kepemimpinan Shogun Orochi. Bahkan, Denjiro juga memiliki pangkat yang cukup tinggi. Dan berikut adalah 7 fakta menarik tentang Denjiro. Bersama dengan Kinemon, Denjiro merupakan orang pertama yang menjadi pelayan Konzuki Oden. Namun, dirinya lebih dulu kagum pada Oden dibandingkan dengan Kinemon. Hal ini karena dia mendengar semua cerita Oden yang sangat terkenal di Wano Kuni. Penampilan Denjiro sebenarnya berbeda sekali dengan penampilan Denjiro sebelumnya. Perubahan Denjiro terjadi sesaat setelah dirinya berhasil selamat dari eksekusi yang dijatuhkan Orochi kepada Konzuki Oden. Dan menurut Denjiro, perubahan yang terjadi pada dirinya itu terjadi karena dia dirubah oleh monster yang disebut kemarahan. Kiyori adalah anak Konzuki Oden yang tidak ikut pergi ke masa depan. Dia awalnya dilindungi oleh Kawamatsu yang juga merupakan pelayan Oden. Namun, karena merasa menjadi beban, Kiyori memutuskan untuk pergi. Untung saja dirinya bertemu dengan Denjiro hingga akhirnya ikut menyamar dengan nama Komurosaki. Di Wano Kuni, ada sosok misterius yang suka mengajar harta kepada penduduk miskin. Diketahui, orang ini ternyata adalah Denjiro. Itulah kenapa Denjiro dikenal sering mengantuk. Karena saat malam hari, Denjiro menjalankan aksinya untuk mencuri harta orang-orang kaya. Setelah melihat Orochi membunuhi Yasui, Zoro sempat marah besar pada Orochi. Apalagi, Zoro juga tahu alasan kenapa banyak penduduk yang kehilangan emosi mereka dan hanya bisa tertawa. Zoro sebenarnya sempat mencoba untuk menyerang Orochi. Namun, serangan Zoro saat itu dihala oleh Denjiro yang melindunginya. Denjiro membongkar identitas dia sebenarnya ketika kinemon terkenal terpojok akibat ulahkan Zoro. Kemunculan Denjiro sendiri tentu sangat mengejutkan jika melihat pangkat yang dia punya. Bahkan, Denjiro juga ikut menyumbang pasukan sebanyak 200 orang untuk membantu melawan Kaido dalam perang di Onigashima. Para pelayan Kozuki Oden diketahui memiliki tato yang melambangkan klan Kozuki pada punggung mereka. Kinemon menjadi orang pertama yang memperlihatkan tato ini ketika dia bertemu Indorasi dan Nikomamushi. Dan Denjiro menjadi yang kedua saat memperlihatkan tato tersebut setelah dirinya berhasil menipu Sasaki. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Untuk 7 fakta karakter One Piece lainnya, bisa kalian baca di link yang sudah kami sisipkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Nantikan fakta karakter One Piece lainnya hanya di channel Nangobisaya. Terima kasih sudah menonton.